Terima kasih sudah klik video ini Tapi jangan lupa guys Klik tombol subscribe Karena subscribe itu gratis Dengan subscribe Kamu support channel ini Terus untuk upload Hampir setiap hari Ingat Subscribe itu gratis Gratis Gak ada ruginya Kamu klik tombol subscribe guys Selamat menonton Enjoy Klik ke jeneng mu sokol Atiku Sak nana nerang Apu sis Lutra smas liramu Lupa pujan ingati Rangin kue or arati Kue sing tak wanti-wanti Masa gimana tuh Nanti kamu kan Mesti bayar peli ya Kalau perlu teh Nanti Lina cari uang Sampai ke Jakarta Kita akan di Jakarta Ada Om Darwish Wah Penuh sekali Aku balas no tangas Aku masano aku Aku nangis Kek Kakek duduk disini aja ya Kamu sendiri duduk dimana Yaudah saya Tergampang ya Yang penting kakek duduk dulu Berbisi Kek Punten Ini teh kaknya Terima kasih Nama saya Iman Oh iya Sampai lupa Sampai lupa Nama saya Terima Sampai lupa Sampai lupa Sampai lupa Sampai lupa Tentu Tentu Lu mau kemana Ini masalah hape gue gimana Kamu harusnya saya yang marah sama kamu Tuh Handphone saya penting diambil sama copet gara-gara kamu nahan-nahan saya Lu ganti hape gue Kamu yang harusnya ganti handphone saya ganti gak? Lu yang salah Sampai lupa Ada apa ini? Kakek Ini kek Dia udah ngejatuhin api aku kek Dan sekarang api aku rusak nih gara-gara dia Enggak kek Nih malahan gara-gara dia nih kek Handphone saya diambil sama jamretnya dia nalangan saya Apaan lu kakek-kakek Sokre banget rumah kakek gue Kakek kamu? Gak mungkin Gak mungkin kakek baik hati kayak gini punya cucu songong kayak kamu Gak mungkin Wah songong lu bilangin gue songong Sampai kekenal banget lu rumah kakek gue Sampai 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 Andy Kamu gimana sih? Lina ini kan berdua permusiban Lina Kamu mau kemana? Biarkan mentor Wah kek gak bisa kek Aku lagi banyak urusan Kita balik aja kek Andy Kamu kasih tau alamatnya aku ya Andy Nanti biar diantar kamu Itu dia tuh permasalahannya kek Alamatnya teh ada di handphone sayang di jamret Tuh kek Dia aja gak tau alamat dia Pasti dia orang gak jelas kek Eh udah kek Tunggu tuh Jadi kamu sekarang gak ada tempat tinggal? Iya kek Kalau begitu Sampai kamu menemukan alamat om kamu itu Kamu boleh ngidap di rumah kakek Apa? Dia tinggal sama kita Kayak yang bener aja dong kek Kita kan gak kenal sama dia Kalau dia penjahat Dia maling gimana? Kalau dia dari kelompok orang lagi gak bebas gimana kek Sebarangan Wah kek Jangan kek Lina ini orang gue Dia rela mengorbankan tempat duduknya untuk kakek Lagian rumah kita kan kamarnya banyak Gak ada masalah kan? Kek Tapi kek Aduh Gak usah deh kek Ya Itu rumah kakek atau rumah kamu? Rumah kakek Kalau itu jelaskan masalahnya Lina Kamu tinggal di rumah kakek Merana Urepku Aku Belas lo tangas Aku Mesan lo Aku Aku Nangis Nanti Matu lo Ketipu Rumah kakeknya gede desa Ini maya balai desa juga kalah Kamu tunggu aja Nanti sampai kamu lihat bagian dalamnya Pasti kamu akan lebih kagum lagi Lah Endi Barang-barangnya Lina Kenapa gak kamu turunin sekalian? Ya Buntan Natu Kang Endi Dibawain juga barang saya ya Bawa ke dalam Di kamar tamu ya Ya kek Lo sini aja Kan gue mau bantuin loh Ah engga Saya mau masuk juga Dadah Eh ini tasukan Di kamar lo Di kamar lo Ops Sorry Jangan Tidak 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 dicicipin lah tuh masakannya enak sekali masakan kamu edung kakek langsung flow ya udah besokah tuh dihabisin makanannya dimakanan tuh kakek yang nambah yang banyak Lina kamu kan kelihatannya pintar masak gimana kalau kamu jadi chef di rumah kakek ini sampai kamu dapatkan kerja di tempat kamu mau tuh kakek mau pisang soalnya teh juga gak biasa gitu numpang tinggal di tempat orang gratis hahaha aduh kakek gue boleh percaya sama lo tapi gue gak percaya sama lo lo pikir lo bisa enakan tinggal disini gue gak akan biarin lo enak-enakan disini ngerti lo nanti ngomong apa enggak kek itu ada lalu oh hahaha hahaha terlalu terus sengaja terus nama terlalu siap jangan lupa ya nanti diambil muka bunganya lah udah disini aja lo lo gak jadi kuras kolam gue ngomong berenang nih jadi jadi senjata tapi sama asin-asin saya maksud lu apaan gue ngomong ya sama lo aku sayang kamu kamu tuh bisa jadi berisik 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 kamu bagai musuh dalam selimu ih ngapain lo ah kamu tepastin modus kamu ambil kesempatan dan kesempitan ya ih yang ada juga kamu pengen peluk-peluk saya ih ngapain dibawa piringnya salah tiga jadi gue bilang apa asisten lo oh perasaan gue gak enak ya awas lo ayo 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 eh bocah kalian ngapain disini renang sambil besiin kolam kak ya terus lo kak nih kakak tuh kenapa gak coba terus lo kak main air bareng kita tapi ini bukan kolam renang umum ini gak apa-apa yang penting kita bisa berenang kakak mumpung dia lagi di dapur rasakan ini lina asisten hidup ya ufff 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 pisang lagi ufff ufff Bosok Ih, ada yang juga Terus saya salah naro ya Bisa dipiarin Mendingan saya keluar Aduh Di kamar Teta didingin pisang Sampai menggigil Di ruang tamu malah kepanas Risiknya enak Daranya kayak di kampung saya Mendingan duduk disini aja Biasa aja dong Kaget Tidur disini Sangat kuai Jangan pernah Ngeliat pemandangan di sekeliling ini Katanya Banyak penunggungnya Kamu pikir Sete takut gitu Kau mau nakut-takutin saya Terserah 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 Terima kasih Tak bisa Tak menulis Terserah Uruan? Apaan? Nih, cuci yang kotor. Lu cuci, lu setrika, dan mesti jadi hari ini. Tapi lu ingat, jangan cuci pake mesin cuci. Gua takut baju gua luntur. Dan satu lagi, gua mau lu cuci ini manual. Pake tangan. Eh Nih, saya teh di kampung sudah bosen nyuci pake tangan. Masa di sini juga harus nyuci pake tangan sih? Kan di belakang ada mesin cuci. Kan gua udah bilang tadi, gua gak mau pake mesin cuci. Takut aja gua luntur, ngerti gak sih lu? Iya, kalo pake tangan gak bisa hari ini jadi. Kan mendung cuacanya. Pokoknya hari ini mesti jadi. Gua mau pake ini baju semuanya. Lina, temenin kakek jalan-jalan yuk. Bunten atuk ya, gak bisa. Nih, pelan Lina aja belum kelar. Terus tadi Lina disuruh sama Andy nyuci bajunya dia pake tangan lagi. Kalo soal cucian, itu masalah kecil. Nanti kita bawa aja ke lundri-keluan. Beres kan? Tapi ingat, ini rahasia kita. Baik, bawa tuh cucian. Cepat. Perasaan dari tadi nyanyiin lagu itu mulu. Lagu favorit ya. Lina, sekarang sudah jam lima kan? Aduh kek, kakek ta yang nganyain jam lima mulu. Ada apa di jam lima? Nah, ini udah jam lima nih, kek. Lina, kamu harus beli bakso itu ya. Hah? Kek, ngomong-ngomong aja. Ternyata baru habis makan, nyanyi. Kamu harus beli bakso itu. Ini perintah. Supaya kita bisa makan sama-sama. Yaudah, demi kakek. Ayo. Dua mangkuk ya. Iya, bentar ya. Nih, kak. Duduk dulu ya. Lagi banyak langganan. Nek, dua ya. Iya. Yie. Dari tadi teh ngeliatinnya sama mulu. Kakek suka ya. Udahlah, gak usah bohong sama Lina. Lina teh bisa liat dari pandangan kakek. Dia itu cinta pertama kakek. Kakek? Serius? Cinta pertama yang kandas. Karena kakek dijodohkan. Silahkan. Makasih ya, Nek. Iya. Gini, gini, kakek. Si Lina teh punya saran lo, kakek. Gimana kalau kakek ungkapin perasaan kakek sekarang sama Nesarna sebelum terlambat? Malu, kakek. Kakek, mau kemana tuh? Kek, nih. Daripada ya kakek tiap hari cuma makan basunya doang sambil curi-curi pandang. Ngapan lagi, kakek? Nanti terlambat lo nyesel. Yuk, menin sekarang lo ngetemenin. Ya. Ayo. Ayo. Luar, 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 luar. Cari hatiku, cari hatiku. Kita sama Juki aja, Pak. Ya, Juki, ya. Iya, Pak. Oke, oke. Bapak, mau beli apa-apa. Bikin, 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 bikin. Ini ada apaan? Eh, gue udah bilang sama gue sekalian, gue tuh pasti bakal bayar. Tenang aja, gue masih bayar kok. Eh, lu gak usah banyak bacot. Lu bayar hutang lah, tau. Iya, iya, gue kasih bayar. Tenang aja, gue kasih bayar. Ini gue lagi ngumpulin duit, ya. Udah, anjurin. Jangan, Pak. Bapak punya apaan, punya apaan, punya apaan, punya apaan, punya apaan, punya apaan. Itu pelajaran buat lu. Kalau lu gak bayar juga, gue bakalan balik lagi ke sini dan gue ancurin tempat lu. Ganti gak lu. Hai, sayang. Hai. Tung, Ben, kamu rajin nih, beres-beres. Kok kamu nggak bilang kalau mau datang? Ya kan aku cuma mau ngetes kesetiaan kamu aja, makanya aku datang. Apaan sih? Kamu ketawa sih? Pasti banyaklah cewek-cewek yang datang ke sini, terus mobilnya pura-pura rusak cuma buat ngeliat kamu. Kamu tuh ada-ada aja ya, mana ada cewek tuh mobilnya ke bengkelnya? Enggak lah, setahu aku ya, cewek itu mobilnya ngemol. Ya tapi kan kalau yang punya bengkelnya kamu mah, siapa yang nggak mau ke sini? Kamu malah ketawa sih, berarti bener kan ada cewek yang mau datang ke sini. Makanya kamu kaget, aku datang. Hei, apaan sih? Enggak lah, ngomongin seringku, aku ngapain juga pas seringku. Hah? Pas seringku masih apa? Oli, ban, mobil, iya? Bener kan? Iya bener, ngapain juga aku mau. Set, kita jalan yuk. Sekarang? Iya, sekarang. Kalau sekarang, aku nggak bisa ya. Nggak mungkin dong aku nginyalin bengkel, terus ini juga masih berantakan. Mau kemana sih? Aku mau kemong, sayang. Kemarin tuh aku liat baju, nah bagus gitu. Dan kalau aku pake, pasti kan pada iri cewek-cewek yang lain. Iya, sayang. Aduh, gimana ya? Tapi beneran, kalau sekarang aku nggak bisa. Iya, emang kamunya aja yang nggak mau ngeliat aku pake baju itu. Nggak kan? Ini, gini aja. Aku transferin kamu duit, kamu beli sendiri. Jadi pas kamu ketemu sama aku, kamu bisa pake langsung. Gimana? Yuk. Oke. Kasih ya, sayang. Iya. Sama-sama. Udah, aku bersebelah sedulah ya. Iya. Berduluan ya. Iya, nanti aku kabarin, kalau udah. Oke. Oke. Udah tuh kek, jangan kayak gitu. Mendingan sekarang kita berdua doain, supaya Nek Sarna tunggal kenapa-napa. Kata petugas tadi, taman itu harus steril dari para pedagang. Itu artinya, Nek Sarna nggak bakalan bisa jualan di situ lagi. Kemarin, kakek berhasil menjual beberapa hektare tanah kakek di kampung. Uangnya cukup besar. Semua warisan kakek, berikut hasil penjualan tanah kemarin itu, akan kakek berikan kepada seseorang, yang berhasil menjodohkan kakek dengan cinta pertama kakek. Halo berhasil, ibu bisa berobat dan andai bisa sekolah setinggi-tingginya. Pokoknya saya teh haf berusaha sekuat tenaga. Gue bisa bayar semua hutang gue. Kenapa lo? Kau pernah liat orang nyapu halaman. Bang, siu. Kak Bokta sakit. Emangnya nggak boleh. Gue sesekali bantu bertibur-tibur si rumah. Tungbet. Biasanya teh, kamu cuma bisanya nyuruh-nyuruh doang. Ih, bisa rajin begini. Ya, gue minta maaf. Kalau kemarin tuh gue nyebelin. Maaf ya. Wow, hari ini saya teh dapet dua keajaiban. Pertama dibantuin bersih-bersih. Terus yang kedua, kamu minta maaf ke saya. Mimpi apa tuh saya semalam? Biasa aja kali. Lebih lo. Bus. Oh iya. Kemarin kayaknya gue liat. Kake seneng banget tuh. Sepulang jalan sama lo. Ada apa sih? Biasa aja. Cuma ya, sekarang kakek tuh lagi seneng-senengnya cerita tentang masa lalu. Ya mungkin menurut kakek saya ini temen curhat yang baik. Makanya dia seneng curhat sama saya. Kakek curhat? Tungbet. Curhat apaan? Mau tau? Kasih tau dong. Wih, kepo. Nih, kakek itu ya cerita tentang persintaan masa lalunya. Udah gitu nih ya, kemarin kakek ketemu sama cinta pertamanya. Yang ada sebelum waktunya. Mama nyatai Nesarna. Tukang jual bakso. Nih, kemarin hampir dikit lagi udah muli tembak sama kakek. Tapi Nesarna nyatai keburu terciduk sama satu LPP. Gak tau deh bisa ketemu lagi atau enggak. Oh gitu. Kok pengen deh? Sesekali ingin bikin bahagia kakek. Karena gue ngerasa selama ini gue lebih banyak nyusahin daripada bikin seneng. Ini kesempatan kita ini. Kesempatan kita untuk bikin bahagia kakek. Kita bantu kakek buat nyarinya ke sana. Emangnya kamu teh gak ngerasa kerepotan gitu? Kalau buat kakek, gak pernah ada kata merepotkan. Kapan kita mulai? Nah, nih. Biasanya teh gerobak Nesarna disini kalau jualan. Kakek tuh ya selalu makan basonya Nesarna sejam-jam lima sore. Lu yakin disini tempatnya? Iya yakin, atuh kan saya juga udah pernah makan disini sama kakek. Iya. Mau kemana lo? Bang. Iya nih, mau beli apa nih? Enggak, mau nanya. Abang teh kenal gak sama Nesarna jualan baso disitu? Nesarna? Iya. Yaelah, semua yang dagang di Marimah kenal menesarna. Abang tau gak menesarna itu dimana sekarang? Kagak tau. Ya, nah, kalau rumahnya tau gak? Iya, iya, rumahnya. Bentar ya, saya catatin alamatnya. Pantesan aja kalau diajak pergi gak pernah mau. Ternyata kayak gitu kelakuannya. Ada apa sih sayang? Tidak ken banget gak ada ketemuannya. Aku lagi buru-buru nih, tubuh Lina. Kamu berani-beraninya ya selingkuhin aku? Hah? Selingkuh? Kamu ngomong apaan sih? Gak usah pura-pura deh. Aku tuh liat pake mata kepala aku sendiri. Kalau kamu tuh selingkuh. Selingkuh apanya? Aku gak selingkuh. Nih. Liat. Megang bau kayak gini kamu bilang selingkuh. Dia tuh cuma megang bau aku kayak gini. Ya, gak mungkin aku selingkuh. Aku udah punya pacar secantik kamu ngapain juga aku selingkuh. Gak usah ngerayu deh. Sebenernya ngerayu? Emang kenyataan. Lagian ya. Gak mungkin juga aku pacaran sama pembantu. Pembantu? Iya, pembantu. Makanya kamu tuh jangan marah-marah dong. Dengerin dulu tanya sama aku baik-baik. Iya, tapi kamu gak usah pake pegang-pegangan deket-deketan gitu juga kali. Sayang, gini ya. Lina ini bisa jadi kunci sukses masa depan kita. Maksudnya? Jadi gini. Kakek aku, kakek Iman, itu ngasih misi sama Lina. Kalau dia bisa nyelasin misi ini, dia bakal dapet uang banyak dari kakek aku. Nah, aku tuh sengaja ngedeketin dia. Aku manfaatin dia. Kamu beneran? Ya beneran lah. Masa aku bohong. Makanya kamu tuh jangan marah-marah. Seharusnya kamu tuh support aku, dukung aku. Aku gak bisa lama-lama nih, aku buru-buru ditungguin Lina. Ya, aku harus secepatnya nyelasin misi ini. Ya, dadah. Yaudah. Nggak jauh lo. Udah bilang deket. Ini jauh. Kau kaya gini, lu digom kewajan lah. Nih, manja. Hah, ini bener nih rumahnya nomor 17. Ini bener lah. Tuh ada tulisannya 17, pake nanya lagi. Assalamualaikum. Nek Sarnah. Nek. Nek Sarnah. Assalamualaikum. Nek Sarnah. Assalamualaikum. Pak, nyari Nek Sarnah. Bener kan ini rumahnya? Bener. Nek Sarnahnya ada? Nek Sarnah pulang kampung. Hah? Mau cari anaknya. Terus kapan baliknya, Pak? Aduh, saya gak tahu baliknya ya. Tapi kemarin bajunya dibawa semua. Terus bapaknya tahu gak kampungnya dimana? Nek Sarnah tercerita. Kampungnya dimana? Tapi saya khawatir. Dia itu punya penyakit pikun. Pikun? Iya. Oh, pantes. Eh, nih. Bapaknya masih ingat gak Nesara cerita kampungnya dimana? Oh, saya masih ingat. Pak, tolong tulis ini ya. Saya aja disini ya. Kalau gitu saya tinggal ya. Deman ya, Pak ya. Yuk, tolong. Eh, ini teh kampungnya. Tak kelamaan loh. Gini aja nih, Google. Masuk Google, ketika alamatnya. Peceling. Udah. Tuh. Yaudah, yuk. Eh, tunggu, tunggu, tunggu. Nih, kalau misalnya kita pergi ke kampung, ya ngurus rumahnya siapa? Yaelah, ntar gue cari pembantu sementara. Kalau masalah masakan kakek, kita cari catering aja. Nah, kalau masalah cucian. Ya, gampang. Atuh, di laut. Tri aja. Iya, tempat lu biasa. Udah, yuk. Pakai mobil gue, bilang gak ribut. Udah, ciposan. Terus saja terus membohongiku Dengan kata manismu Engkau menghodokiku Engkau menghodokiku Engkau menghodokiku Engkau menghodokiku Engkau menghodokiku Engkau menghodokiku Nanti kalau misalnya semua urusan Lina udah kelar Lina langsung balik lagi ke sini Engkau masalah, gak apa-apa. Tapi ingat hati-hati ya Jangan sampai kecopetan lagi Nuhun ya, kaya Lina pamit dulu Assalamualaikum Waalaikumsalam Kak, kak Nanti berangkat Mau kemana kamu? Loh, kan aku udah bilang kemarin Kalau aku tuh mau liburan sama Siska Kayaknya inget Apa aku belum ngomong ya Tapi pas anakku Aku udah ngomong deh Kakek lupa kali Kok kakek gak inget deh? Iya, kakek lupa kali Kayaknya deh aku ngomong Beneran Iya, mungkin aja kamu Tapi kakek gak inget sama sekali Gak apa-apa kan, kek Aku tinggal sendiri ya Iya, gak apa-apa Gak apa-apa sih Udah kalau gitu Kan semua Kita udah Maksudnya Lina udah ngurus kan Makanan kakek Cucian kotor Iya sih Lina sudah ngatur semuanya Lina sudah ngatur semuanya Oh iya Jadi lah Ngomong juga sama aku Udah kalau gitu aku langsung Langkah di kakek ya Iya, iya, iya Assalamualaikum Waalaikumsalam Dadah kakek Perasaan dia gak pernah ngomong sih Udah 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 Lagu gue nih Udah Ihh Berisik Lagu kamu jelek Tau gak Apa yang nanti lu Ini lagu se... Ini lagu se... Ini lagi kesinian Ini lagu dangduin Eh, kenapa ini lagu terkanti Serah gua ada mobil gue Ini aja deh Kita switch Siapa yang menang Lagu dia yang diputerin Siapa takut Hitungan ketiga ya Satu Dua Tiga Wah Surang lu Udah 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 ulang atuh Udah yang bener dong Satu Dua Tiga Yeayy Berarti lagu sayang Pancing lagu Dua Tumpah Gimana sih Kemarin katanya udah bener Tuh Tas gimana nih dong Hei lu gak kemana Lama? Lama-an Udah tunggu karyawan gua aja Gila Terus mau kemana Gua ruwan ambil tas kamu Kamu teman cepat ketemu Nesarna gak Iya lah Ya makanya Ayo Udah gampang Tinggal telepon asistan kamu Ayo Hyuh iya sabar kak, kak, numpang, kak, akang numpang woy teh, naik, punten ya lin, lu woy, lu sih, yusih kalau teh mau ikutnya ii, ii, tunggu, tunggu kita teh emang udah biasa kalau kayak gini apalagi kalau pulang soalnya teh, kita satu kampung ya iya kampung asisten rumah tangga iya sama tuh saya teh juga asisten rumah tangga eh berarti kita satu mobil ini tes nasib ya iya, serah ya kalau berarti, aa itu teh juga asisten rumah tangga ya iya, iya iya kalau bukan mah dia mana mau duduk disini bareng kita iya, iya gantung pis kerasi sama ti neneng cocok tantang atau dia teh iya, perasaan saya atau kalau ada teh minta nomornya iya, iya, iya gantung, gantung, gak mau jadi asisten rumah tangga ya iya iya, iya gantung, ketau, ketau, ketau kayak gini beda tuh ih kalau di rumah majikan saya teh saya nih pengen pergi kesini teh dimarah-marahin dulu masih disuruh-suruh dulu kesel teh majikan mah dimana-mana emang begitu suka ngatur-ngatur ya minta-minta kita bawahan ya iya, iya eh kalian teh ya harus dengar nih cerita majikan saya hmm majikan saya ya orangnya tuh super nyebelin rese orangnya seumur-umur saya jadi asisten rumah tangga ya hmm kaliin doang nyebelin ih kalau ada kayak gitu teh saya bikin sambal yang pedos saya gak kasih minum saya lama-lama ini ngambil minumnya biar tau rasa kalau saya mah ya saya kunciin di kamar mandi biar dia pingsan iya gak? kuncinya sebel bilang aja ilang gak tau kemana didikin pingsan iya bener banget kamu bener nih teman dikunciin di WCM iya sih bener-bener kok udah jarang sih ngajak aku jangan jalan aduh aku tuh repot banget ya luar biasa hari-hari waktuku udah gak karu-karuan capek tapi demi kamu kan apapun aku lakukan bohong ah bilang aja om bosan sama Siska lho kok bosan gimana sih aku tuh sayang bang tapi om emangnya lagi rame banget ya dong rame sih enggak ini masalah keluarga sebetulnya ada pun akan yang mau dateng tapi sampai sekarang belum nyampe juga maksudnya terus ilang gitu iya gak pilih juga ya padahal alamatnya jelas ngabarin juga enggak udah gak penting kita abis ini kita makan terus kita mau kemana mau shopping oh iya kan om kemarin udah beli nafas patuh nah terus aku belum punya bagian yang cocok sama sepatunya oh jadi begini kalau di belakang ibu pak inget dong anak di rumah iya nanti coba aja kamu udah tua eh kamu kalian lagi kamu macem-macem saya laporin ke polisi pulang-pulang pak pulang belum juga gue di belanjain udah ketahuan duluan ini teh orang yang ngasih alamatnya nesarna bener atau enggak sih kenapa iya soalnya teh ini alamatnya udah kepisan sama kampung saya cuma sebelahan doang jadi siapa nih nama anak-anak ini soalnya kalau nenek cari rumah nenek gak ada di kampung sini nama anak-anak ini saya mah yakin kalau dulu saya tinggalnya di sini cuma pas saya cari kerja ke Jakarta saya tak kena penyakit pikun jadi lupa sekarang mah udah ingat kalau rumah nenek itu ya di sini ini daerahnya ini itu teh kayaknya dan apaan sih lu lina orang saya rumahnya di sini kok gak bohong nesarna aduh si nenek mah saya cariin kemana-mana taunya di sini kamu teh yang pernah belanja dagangan nenek ya nenek teh inget iya nesarna ini teh ngapain pada rame-rame di sini ini teh nenek lagi nyari anaknya boleh saya lihat ya tuh budonya ini teh bener anaknya nenek iya bener ini anak saya ya kalau bener mah saya tahu ini gimana tinggalnya tuh bener emang di sini daerah saya tapi teh tinggalnya bukan di kampung sini nek di kampung sebelah yaudah kalau gitu nenek saya anter ya iya ayo lah mauan kan ayo gimana nek bener ini tempatnya iya iya ini teh kampung nenek bener yaudah tuh kalau bener keburuan masuk sekarang ayo ayo lo ngapain sih mungkin langsung kembali aja ke Jakarta ayo kamu berisik nana jangan berisik cicing bener bener nana inget sekarang ini nih ini nana inget ini paham gak inget nek iya nana ini inget bener yaudah 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 pasti barang-barang di dalam teh banyak lagi yang nana inget yuk aku 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 nangis nanti matulau keteputin disini di sini aduh rumah ada orang nanti kalau berisi nangkap kita atau pikirnya kita maling gimana aku gak mau dikebukin mawar kalau yaudah kita jemput nana kamu teberisik pisang ternyata tuh kan orangnya datang walaikumsalam salam walaikum linda kamu kayak gimana sih masa pulang gak ngabarin panjang atau bu ceritanya ayo ikut dulu wih astavrolah sih ma ma mak mama masih inget gak ini pere ini anak umat anak umat iya mak anak umat apa lagi kamu itu kenapa tuh makanya kamu ke jalan soto ya nih ibu itu ibu saya orang yang dicari sama nesat nain di foto kemarin tunggu itu artinya nenek itu nenek saya wow 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 kebetulan yang sangat luar biasa perempuan yang selama ini dicari kakek gue itu ternyata nenek lu yang hilang wow iya ya padahal teh ya dulu ibu saya selalu aja sedih gitu kalau nginget nesarna jadi dulu nesarna itu ke Jakarta pengen cari kerja tapi gak tau hilang aja gitu gak ada kabar malahan dulu saya sama ibu mikirnya nesarna udah meninggal eh tunggu itu artinya kalau kakek gue sampai nikahin nenek lu kan jadi satu keluarga dong iuuu gak gak iuuu siapa juga yang mau keluarga sama kamu iuuu kamu mah GR nih ya nesarna aja teh lupa sama keluarganya sendiri mana mungkin dia inget sama kakek kamu tuh yang udah berapa tahun itu lama banget serius loh gak inget sama sekali sama kakek gue enggak tapi kan kakek gue cinta banget sama dia eh kamu teh ya jangan sekali-kali kamu coba maksa nenek saya buat jodoh sama kakek kamu awas aja nenek sarna suka hilang ingatan dia memang gak mungkin bisa inget sama kakek kamu tapi bagaimana kalau gue bisa kasih bukti iiii kamu teh kenapa ceng yang ngesan iiii kamu teh pasti ngomongin saya dalam hati ya kan saya cipetawa-tawa senyum-senyum haa ketebak apaan sih lo eee kok cuma pengen senyum aja gue seneng ngeliat gue bahagia haa pengen pengen cari hatiku haa gimana lagi si Andy emangnya dia mau apa ke tempat kayak gini aduh aduh nene nene lagi ngapain ini lagi liat foto ini aku bikinin teh oh iya terima kasih minum dulu masih hangat ya nene minum ya iya nene nene udah inget apa aja ya udah mulai inget tapi yang penting nene sekarang seneng udah bisa ketemu sama keluarga nene kalau tunangan nene nene inget gak haa tunangan iya tunangan nene jadi gini nene itu dulu pernah tunangan sama lagi-lagi namanya iman ah nene gak inget enggak iman iya enggak ah nene gak inget nah gini aja nene kalau nene baru aku temuin nene sama iman siapa tau nene ketemu dia nene jadi inget lagi ya mau ya gak mau nene emang gak inget ini ini foto apa nene ini dulu aku sambil gak diajar foto nene apa tuh ini apa masalah foto foto nene dulu iya ini juga tuh haywa tuh dimakan bolunya ada gorengan ada pisang goreng nih dibuatin tes spesial hari ini kita ngerayain raya kedatangan ini di rumah kita assalamualaikum assalamualaikum selamat menikmati kita mau ngobrol berdua bentar permisi dengerin lagu dengerin kamu malah jadi akrab sama mereka kamu deketin lina ya siapa yang deketin lina enggak beneran jadi gini 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 perampuan yang dicari sama kakek aku itu ternyata neneknya lina nah karena itu aku tuh musti baik-baikin keluarganya lina baik-baikin keluarganya lina atau linanya kamu kamu tuh masih jelas aja sama lina aku tuh gak ada apa-apa sama lina beneran kan nanti kalau aku dapat warisan buat kamu juga yaudah tapi cepetin prosesnya jangan lama-lama disini iya aku juga gak pengen lama-lama disini yaudah jangan ngamuk dong lin jadi kapan kita bawa sarda ketemu kakek kayaknya te gak jadi deh loh kenapa ya iya kalau misalnya saya bawa nenek ke kota kasihan atuh ibu saya sendirian lagian kan kakek juga cintanya satu arah belum tentu gitu nenek saya juga suka sama kakek iman tapi kan kita udah janji sama kakek iya tapi saya juga udah janji ke ibu saya udah digini aja biar gak ribet mending naran kita ngomong aja ke kakek kita tuh gak ketemu sama nesarna gampang kan hmm lin ya kenapa gak jadi apa kamu gak jadi bawa nesarna iya si lina gak ngijinin ngapain mu si izin lina nesarna kan udah tua udah ngkut aja ya gak bisa gitu dong sayang itu nyulik orang namanya aduh terus gimana usaha kita selama ini sia-sia gitu kamu udah dateng kesini ke kampung ini aku udah nyusulin kamu semuanya sia-sia gitu aja denger ya kalo kamu gak bisa bawa nesarna kamu gak bisa dapet warisan terus kamu mau belanjain aku pake apa harusnya aku bisa dapetin cowok yang bisa biayain aku lebih dari kamu tersisa 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 biar umatnya jalan sendiri gak jauh kok cuma mau kesitu aja ya 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 assalamualaikum waalaikumsalam lina ya ampun oh apa kabar kamu lina baik sehat 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 alhamdulillah apa kabar ya lina alhamdulillah baik sehat lina lina kamu tuh kemana aja kok gak sambil kemah om om lina teh pengen pisang ketemu sama om di jakarta cuma kemaren teh handphone ini dicopet jadi ya berubah semua rencananya om darwis om darwis teh pasti kesini pengen ketemu sama lina ya iya juga kangen sama kalian udah udah ini kok ngobrol sambil berdiri sambil duduk dong santai duduk om iya duduk ah om om darwis teh udah lama pisang loh gak kesini lina sama ibu kangen om kesini tuh pengen berterima kasih sama ibu kamu dan ini ada sedikit rezeki ya semoga bermanfaat dan berkah ini teh uang apa tuh hanya untuk beli garam kok kayak suaranya om darwin bener itu om darwin aduh kok dia bisa sampe sini sih itu siapa oh itu teh si endi om dia kesini bareng sama lina kalau om ingin ngobrol sebentar sama endi boleh ya boleh tuh om di kamu teh juara nih diajak ngomong sama om darwis ini teh om saya yang paling baik pengusaha sukses pinter lagi orangnya ya rin kamu jangan berhubis begitu dong biasa aja om ini hanya beruntung dia malah gitu untuk kenyataannya amin amin kan aku pengen ngobrol sama endi sementar ya so ya di semangat tuh diajak ngobrol sama orang sukses kamu hati hati urusan dengan saya kamu hati hati urusan dengan saya om kamu mau dua berakaplik berapa kaya lagi om saya janji om saya akan ngelunasin semua utang-utang saya beneran secepatnya itu persis semua yang kamu setahun yang lalu denger ya masalahnya bukan masalah duit ini masalah harga diri saya apa kata orang kalau saya membiarkan kamu memplang utang dari saya penggel saya aja udah di obrak-abrik sama anak buah om gimana caranya saya mau cari duit om saya gak mau dong tudusan kamu denger ya kalau sampai kamu gak membayar utang saya kapan saja saya bisa bakar saya bisa surangan anak buah saya ngerti tau om darwis lina kenapa yang kamu kesini ternyata pekerjaan om darwis ini orang yang paling dibanggain sama seluruh keluarga ternyata seorang lentenir begini lina bisa om jelaskan lina 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 om jelasin lina 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 bu bu eh bu te duduk dulu bu kenapa ini ada hal penting bu ternyata selama ini te shooter dibohongin sama om darwis bu om darwis dia bukan mungsah sukses dia te seorang lintenir bu huh lina saya te mau tanya sama aa Apa yang diomongi Lina itu benar semua itu Sabar sebentar Ini hanya salah faham Salah pengertian Lina masih kecil atau apa Akunya hanya sebatas Membantu banyak orang Datang ke rumahku ya seku bantu Tapi apa yang Al lakukan itu Mengambil keuntungan dari orang-orang yang susah Apalagi Ah pakai acara mengancam Itu gak baik loh Mbak Nih Dengerin Saya ini bisnis Bukan pantis sosial Aku butuh uang Aku butuh makan Kalau orang gak disiplin Dia ingat jadi harus tegas Apakah aku salah Stop ya Ini uang Saya kembalikan Saya gak mau ambil Saya gak mau ambil Gara-gara kau Hubungan saya dan keluarga saya hancur Beranakan Dan ingat Ini sudah bukan urusan bisnis lagi Nah Andy Maafin Darwis ya Sebenernya Darwis itu anak yang baik Tapi gak tahu kenapa dia bisa berubah Gak apa-apa kuku Ini salah saya juga Kenapa saya bisa terjebak dalam situasi seperti ini Seandainya saya lebih berhati-hati Pasti gak akan ada kejadian seperti sekarang Tapi ya udahlah Udah kejadian Dan saya harus menyelesaikan masalah utang ini Masalah ini sementara kita lupain dulu ya Udah deh Kita paksa aja Nenek Sarna ketemu sama Kak Iman Gak bisa main dipaksa-paksa ya Mendingan sekarang kita tunggu dulu Sampai keadaan Nesarna membaik Ya terus sampe kapan kita nunggu Ini masalahnya Ditunggu pun tetap aja kayak gitu Kamu tuh bisa sabar gak sih Udah biarin aja Nesarna itu teh disini sama ibu saya Cuma itu doang jalan yang terbaik buat Nesarna Iya Yang terbaik buat Nenek Sarna Tapi bukan yang terbaik buat gue Maksud kamu apa? Lu pikir gue datang kesini kerja sosial? Iya Gue datang kesini pengen nyelamatin bengkel gue Bengkel gue hampir bangkrut Gerti lo? Oh Jadi gitu? Semua yang kamu lakuin teh cuma buat uang? Kamu sama aja kayak om Darwis Pura-pura nolongin Pura-pura baik di depan Ternyata tujuan kamu cuma buat uang? Kamu haus? Mau minum? Mau ambil aja Eh Itu tuh sebuah Eh Sekarang kamu teh udah gak diterima lagi di rumah ini Silahkan kamu keluar Eh Kusir gue Ya gak bisa gitu dong Kok gak bisa mainan kusir kita? Kenapa tuh saya gak bisa? Eh Ini teh rumah saya Jadi saya berhak buat tentuin siapa yang tinggal di rumah ini Ya tapi mas Aduh Silahkan kamu keluar Siska Bantuin dong Udah ya Oke oke Gini 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 aja deh Gini Gue bakal ngikutin semua apapun dong lu ya Kita bakal tunggu sampe ne Udah Saya teh udah gak mau diterima lagi omongan kamu ya Silahkan kamu keluar Apilin Ya udahlah Endi Udah mendingan kita pergi aja deh Males juga di kampung kayak gini Yuk Udah mendingan kita pergi aja Kau luar Endi Ayo Ayo dong Jangan lama disini Kenapa sih Apa lagi sih Udah gak usah dipikirin Kamu kan pintar Pasti ada cara lain lah buat dapetin uang Seharusnya kamu bantu aku Kami cuma minta uang terus Kamu cuma belanjain aku beberapa kali doang Perhitungan banget sih Beberapa kali Setiap minggu kamu minta uang terus sama aku Buat belanja sepatu lah Baju lah Apalah Kamu nyelenin pacar aja Paket dihitung Terus Yaudah Mendingan sekarang kita fokus aja Bayar utang-utang kamu dulu Ya cuman masalahnya Cuman uang kakek yang bisa nyelesain masalah aku Aku gak tau dengan cara apa lagi Bisa dapetin uang dengan cepat Kalau kamu cuma mau ambil hartanya kakek Iman Kenapa sih harus ribet ini Kakek itu kan udah tua Udah ambil aja uangnya Saya kan gak bilang sama om Siapa sih bakal bayar utang saya Kasih dong saya waktu Masa duit lupakan dulu Dan kamu gak perlu bayar utang ke saya Tapi kembalikan Siska kepada saya Kembalikan Siska Maksudnya apa nih? Makanya jadi orang yang naif Siska itu Pacar simpanan saya Bohong Bohong Jangan dengerin dia Dia tuh tukang bohong Coba katakan ke Endi Beriasan kamu Baju kamu Apartemen kamu Bulanan kamu Siapa yang kasih? Endi Kamu dengerin aku dulu Aku ngelakuin ini semua Karena aku terpaksa Kamu gak pernah ngasih aku apa-apa Aku gak pernah ngasih kamu apa-apa Ya aku gak pernah ngasih kamu apa-apa Boleh detik ini Kita putus Kamu balikin aja mau Endi Endi Mobil buwe Endi 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 Ratakan semua Kenapa masih kayak gini sih? Yang Apa kue grungu Cari teh hatiku Mengharap Siska nyesel bu Siska salah Cuma karena Siska Siska nyakitin orang banyak Cuma gara-gara uang Ya Uang emang bisa bikin orang gelap mata Neng Dan masalah ini Jangan bilang lagi buat masa depan kamu sendiri ya Lin Aku minta maaf ya Gara-gara aku Kamu jadi gak bisa sama Endi Enggak tuh Siska Siska juga gak mau Sama laki-laki tukang bohong kayak dia Ternyata Gak semuanya cinta itu indah ya Kayak cintanya kakak Iman sama Nesarna Eh Ini sih nenek jam segini kok belum pulang Coba kamu cari Kamu jemput ya Takutnya kesasar di jalan Nenek cari dulu ya Itu kayak Kayak Nesarna Kemana ya Eh Dan Endi Untuk dan Endi terjemput Nenek Nenek lupa jalan mau pulang Yaudah kalau gitu aku anterin Tapi Kita ketemu sama kakek Iman dulu ya Ini inget kakek Iman kan Kakek Iman? Iya Siapa itu? Turangan ini Tunggu Nenek Nih bentar ya Gimana sih? Masa gak ada yang liat Nesarna? Bu sabar atuh Si Ujang liat eh Liat eh Kiri-kirinya kayak apa? Cowoknya muda Terus Ganteng Dia naik apa? Naik mobil warna putih Ini mah udah fixnya Endi Kita temo kemana sih? Wah Ini Rumah kakek Iman Kita udah nyampe Kayaknya Nenek teh belum pernah kesini Mungkin kamu teh salah orang kali Mungkin Nenek juga belum pernah tunangan sama kakek kamu Nenek Namanya Nenek juga lupa Masih gak bakalan inget Udah sekarang Nenek ketemu dulu sama kakek Iman Siapa tau abis itu inget Ya Ayo Kakek Iman di dalem Ayo 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 Kakek 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 Endi kamu sudah Kakek Sarna Ini yang suka makan bakso saya Ya Saya Iman yang suka beli bakso tempat Nenek Jadi Maksudnya kalian Ah Endi Apa Nenek pulang yuk? Kenapa kamu membawa Nenek Sarna secara paksa ke sini? Ya kan katanya kakek mau ketemu sama Nenek Sarna Nek Nek Kakek Kakek harus tau Nek Sarna itu sekarang udah pikun Jadi gini Ceritanya Waktu pertama kali datang ke Jakarta Nenek Sarna itu mengalami kecelakaan Nah itu yang bikin Nenek Sarna pikun Endi Tapi bukan begitu caranya Seharusnya kamu minta isi dulu sama dia Ya udah sih kek Yang penting kan sekarang kakek udah ketemu sama Nenek Sarna Nah Kakek tuh bisa ngelamar Nenek Sarna Kakek tunangan Kakek hidup bahagia berdua Nah kalau masalah harta kakek Kakek kasih aja ke Endi Biar Endi yang keluar Endi Endi Jadi kamu melakukan semua ini Karena mengharapkan warisan dari kakek Kan yang penting kakek udah dapet kemauan kakek Pokoknya kakek gak mau tau Kamu harus antar Nenek Sarna pulang malam ini juga Dung Jemputan bikin atau nyetirnya Dung Ngebut Kita ini mesti jemputnya Sarna di Jakarta Ay si menengen dipan mobil tua Atau mana bisa ngebut Parah ini emang si Endi Tau gak kalian Dia ngelakuin ini semua cuma buat uang Sebenernya ini masalah aku Kalo aku gak nyuruh Endi cepet-cepet kaya Pasti dia gak bakalan kelibat utang kaya gini Neng Tetep aja ini masalahnya si Endi Dung Itu gasnya gak bisa kamu tekan lebih kenceng lagi Gak bisa Neng Ini juga udah pol dari tadi Neng 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 Ngoafin Endi ya Nek Kalo Endi udah bohong sama Nenek Sebenernya Endi ngarang cerita kalo Nenek tunangan sama kakek Padahal sebenernya Gak pernah Kamu ini memang terlalu Kamu bilang Kalo Nenek Sarna ini Tulangan kakek Lah Wah kakek ini cuman mengagumi Nenek Sarna itu dari jauh Tembak aja gak berani kok Kamu Iman yang ngangon bebek itu kan Kamu sudah inget Nah Sari Ya Iman Ini Ini Habis kamu dulu gak pernah ngomong apa-apa Nganter telur pulang Kita bisa di sana Kamu sih dulu Kalau ketemu saya Gak ngomong apa-apa Kan kamu tahu Kerjaan saya dulu kan cuman Gembala bebek Dan Saya juga berpikiran Mana mungkin kamu Mau sama saya Siapa bilang gak mau Siapa seorang berdiri Sugam Dung Kamu tadi jaga-jaga kehidupan aja ya Nih Kalau misalnya ada penjahat yang gak mau Ngelepas kenesarna Kita harus lapor polisi Iya tuh Biar sekalian si Andy terciduk Iya Kita teh harus bener-bener Kasih pelajaran si Andy Siap Kalau saya mau setuju Iya Ihh Kamu mah modus Ayo turun Nek Mana nene gue Nek Nene gak apa-apa kan Nek Nenek tuh diculi sama Andy Pokoknya nene harus Samporin Andy ke polisi Iya ngapain sih Cari kerjaan aja Ini Kakek Iman Temen nenek dulu di kampung Sekarang baru ketemu lagi Nenek Nenek inget Tuh Semuanya seneng kan Berkat gue Makasih dong Andy Andy Kesalahan kamu sudah banyak Jangan pikir kamu lulus dari kesalahan kamu ini Jangan 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 Bagaimana pendakarnya Lek Kamu tinggalkan apa-apa Masuk Jadi kamu masuk kesini Cuma mau nyelawatin aku Wah Happy Happy Semua happy Enak aja Happy Happy Enggak Tak Kamu tetap aja udah bikin kita semua khawatir gara-gara milik nenek Andy sudah melakukan banyak kesalahan Jadi terserah kalian Hukuman apa yang akan kamu lakukan terhadap dia Hukuman apa yang akan kamu lakukan terhadap dia Sudah kelar belum? Sudah Awas kamu ya Kalau masih ada yang bocor Aduh Nih Ini tugas kamu selanjutnya Kamu angkat semua pakaian ini Abis itu kamu setrika yang rapih Ini ada istirahatnya Capek nih Ya gak adalah Ingat ya Kamu teh asisten rumah tangga Gak ada pake istirahat Ayo luang Ini kalau kayak gini Gimana caranya gue ngelunasin hutang gue? Udah kamu teh gak perlu mikirin yang begituan Urusan kamu teh sekarang kerja Abis ini teh kamu ngepel ya Kalem kalem Ayo dong Nih Bangkot Jangan lupa ya Dipel terus masak Mungkin sedikit terlambat Bagi saya untuk menyampaikan masalah ini Sarna Maukah Kau jadi istri? Iya Saya mau Alhamdulillah Senang pisah lah tuh ya Ngeliat kakek sama nenek bahagia Terus Terus apanya? Terus Endi Bagaimana dengan penulian kamu di kampung? Kalau kayak gini terus Kapan Endi bisa ngumpulin duit untuk bayar hutang ya kek? Memang hutang sama om Darwis udah kelar Tapi kan Hutang yang lain masih baik Kalau masalah itu Gak perlu kamu pikirkan Ya gak bisa gitulah kek Ini kan tanggung jawab Endi Ini kan kesalahan Endi Kamu masih bisa kok Mendapatkan parusian dari kakek Tapi dengan satu syarat Syaratnya apa kek? Kamu harus mau menikahi Lino Hah? Suruh Reddy tanda tangan Kalau setuju silahkan tanda tangan disini Eh beneran kek Kenapa? Gak mau Ya pasti mau lah kek Medi banget Emangnya saya teman mau Emangnya kamu bisa? Mau gak mau Bisa gak bisa Harus berhasil Ayo mulai kan Terus aja Ciao